Intro Hai hai sahabat-sahabat bagus, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat menjalani hari ini ya. Oh iya, hari ini kita mau bahas nih berapa sih kira-kira harga pasaran daging kerbau di India. Pasti pada penasaran kan? Makanya yuk langsung aja kita ulas nih. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol lonceng dulu ya, biar kamu dapet notifikasi kalau Sapi Bagus TV upload video baru. Sejak 5 tahun lalu, negeri kita sudah dibanjiri dengan impor daging kerbau dari India. Tujuan dari dibukanya impor daging kerbau ini adalah dalam rangka menstabilkan harga daging sapi impor maupun daging sapi lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, maksud dan tujuan pemerintah untuk menstabilkan harga tersebut ternyata kurang mencapai sasaran. Terbukti harga daging sapi impor dan lokal segar masih tetap tinggi sampai saat ini. Demikian pula harga daging kerbau impor dari India yang dibanderol dengan harga yang cukup tinggi, rata-rata mendekati 100 ribu rupiah per kilogram. Sebenarnya, berapa rupiah sih harga daging kerbau dari India tersebut? Sapi Bagus TV berusaha mengumpulkan beberapa sumber tentang harga daging kerbau yang dijual di negeri India. Nah, berikut adalah video yang diungkah oleh salah satu warga Indonesia yang bermukim di India. Dalam video tersebut, ia sedang belanja daging kerbau India dan mendapatkan harga sekitar 200 rupiah atau sekitar 40 ribu rupiah per kilogram. Yuk kita simak videonya berikut ini. Jadi harganya tadi tuh kawan-kawannya satu kilo, 200 rupiah. Jadi harganya tadi tuh kawan-kawannya satu kilo, 200 rupiah. 40 ribu rupiah, kata dia, atau 40 ribu rupiah. Nah, tapi kita tawar lagi, jadi... Oke, jadi 150 rupiah atau 30 ribu rupiah. Oh ya, bukhannya tadi. Oh ya, bukhan small, bukhan. Oh ya, bukhan small. Bukhan small ya. Ya, cikhan na. Or small way sap. Or small. Or small. Cotah or. Or small. jadi di India nih ini kita udah beli boneless second ya tanpa tulang itu harganya 30.150 30.000 rupiah satu kilo di India ini cuma ada daging-daging kerbau daging sapi nggak ada ya daging kambing daging kambing ya daging kambing juga sapi bagus farm menyediakan obat-obatan dan vitamin untuk hewan ternak bagi peternak yang memerlukan obat-obatan serta vitamin bisa menghubungi kontak person berdekat ini ya wah ternyata lumayan murah ya harga pasaran daging kerbau di sana mana masih bisa ditawar pula jadi 30 ribu rupiah per kilogramnya terus kira-kira kenapa ya harga daging kerbau beku impor di pasaran tradisional Indonesia dijual dengan harga 80-90 ribu rupiah per kilogramnya menurut sahabat gimana nih jangan lupa mampir di kolom komentar ya sekian dulu video kali ini jangan lupa like komen dan share tetap semangat dari peternak salam sapi bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati